Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Interstellar merupakan sebuah film yang distroderai oleh Christopher Nolan yang sangat luar biasa dari sisi ilmu pengetahuannya. Begitu pula dari sisi sinematiknya, penonton akan disuguhkan dengan perjalanan antar galaksi yang luar biasa daripada astronot yang dipitangi oleh Matthew McConaughey dan Anne Hathaway dalam rangka mencari planet yang baru untuk dihuni manusia. Usaha umat manusia dalam menjelajah luar angkasa selalu menjadi sebuah cerita menarik. Pencarian kemungkinan untuk sebuah planet baru yang dapat dihuni merupakan premis dari film Interstellar. Berikut ini adalah fakta unik film Interstellar versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Film yang disutradarai oleh Christopher Nolan ini bekerjasama dengan ilmuwan peraihan hadiah Nobel Fisika pada tahun 2017 yaitu Kip Thorne. Kip Thorne merupakan seorang profesor Feynman yang dalam bidang fisika teoritis di Institusi Teknologi California yang dikenal juga dengan nama Cultage. Beliau juga menulis beberapa buku yang harus jadi bacaan wajib bagi para calon ilmuwan. Pada tahun 2017, beliau dianugerahi hadiah Nobel untuk kontribusi yang menentukan pada detektor LIGO dan pengamatan gravitasi. Yang kedua Film yang secara ilmu pengetahuan sangat akurat. Christopher Nolan menginginkan filmnya ini memiliki akurasi yang menonjol dalam segi ilmu pengetahuan. Dia menginginkan bahwa semua visual serta cerita yang terdapat dalam filmnya akurat sehingga tidak terdapat fakta ilmiah yang salah dalam film tersebut. Perdebatan yang panjang pun terjadi antara Nolan dan Thorne agar film ini memiliki akurasi dari segi ilmu pengetahuannya. Sebelum film ini diproduksi, Thorne telah menetapkan dua buah pedoman yang harus diikuti oleh Nolan sebagai sutradara. Yang ketiga Pembuatan wormhole dan black hole dengan teknik CGI baru Pada film, Interstellar Team VFX bekerja sama dengan Dr. Kip Thorne agar dapat membuat black hole dan wormhole seakurat mungkin dari sisi ilmu pengetahuan. Pada pembuatan wormhole dan black hole tersebut, Dr. Kip Thorne bekerja sama dengan Paul J. Franklin yang menjadi pengawas dalam pembuatan visual efek untuk film tersebut agar dapat memvisualkan sebuah konsep ilmiah yang tinggi. Pada pembuatan visual efek untuk film Interstellar, Dr. Thorne memberikan semua persamaan teoritis yang menjelaskan akan seperti apa fenomena ilmiah di dunia nyata. Yang keempat Penggunaan green screen yang lebih sedikit Penggunaan green screen merupakan hal yang lumrah digunakan untuk sebuah film yang memiliki anggaran yang sangat besar. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan dalam film Interstellar. Nolan sebagai sutradara tidak menginginkan aktor-aktornya bereaksi terhadap hal-hal yang tidak dapat mereka lihat. Pada pembuatan Interstellar, efek visual dibuat terlebih dahulu yang kemudian diproyeksikan ke sebuah layar yang terdapat di lokasi syuting. Sehingga memberikan pandangan untuk aktor bereaksi. Yang kelima Pembuatan ilustrasi musik tanpa mengetahui plot cerita Nolan kembali bekerjasama dengan komposer Hans Jimmer untuk membuat skor untuk film Interstellar yang merupakan kolaborasinya yang kelima kalinya bersama dengan Hans Jimmer. Nolan menginginkan untuk karyanya Interstellar, Jimmer memberikan skor film yang berbeda dari 4 film sebelumnya dan menginginkan sesuatu yang lebih baru. Hans Jimmer tidak diberitahukan tentang plot skrip cerita apapun, bahkan judul dari film yang akan dibuat oleh Nolan ini. Demikianlah ulasan fakta unik film Interstellar versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!